Oke guys, bertemu lagi dengan Bangri Channel ya. Di sini saya sedang berada di salah satu kedai Tahiti yang cukup terkenal di daerah Sivest. Nah, di sini coba kita lihat ya, kayak apa sih menu-menunya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan komen. Agar channel ini dapat memberikan informasi menarik lainnya. Beli Bang. Nah, di sini sebelum beli saya boleh tanya-tanya dulu ya. Nah, ini tuh namanya apa Bang, tempatnya Bang? CS Tahiti. Apa, CS Tahiti? Oh, CS Tahiti. Ini lokasinya di daerah Sivest ya? Lo gak salah? Sivest di Jalan Kukun ya? Iya. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakan kedainya. Nah, teman-teman juga bisa di sini minum. Di sini bisa ya? Bisa. Oke. Nah, di sini itu menunya bervariasi ya teman-teman. Mulai dari Rp5.000. Rp5.000-nya mana? Nah, ini tadi saya melihat Rp5.000. Nah, terus sampai Rp10.000 ya paling mahal. Tapi nanti kita coba nih, salah satu menu yang spesial di sini apa Bang? Ini untuk yang spesial ada Green Tea, ada Blue Ocean. Oh, saya coba pesen yang Green Tea ya. Satu. Nah, nanti kita coba lihat. Gimana rasanya. Di sini itu bukanya sampai jam 10 malam ya rata-rata. Tapi kalau rame bisa sampai jam 1. Nah, teman-teman bisa berkunjung di tempat ini. Jika teman-teman di malam hari ngerasa haus. Ya, apalagi menu ini cocok buat teman-teman buka. Begitulah. Menu bukanya cocok nih. Menggunakan menu es dari Tahiti. Ini dari es Tahiti ya. Selain Tahiti ini juga informasinya menjual kopi juga ya. Jadi, tidak hanya Tahiti, tapi kopi, minuman-minuman hits lainnya yang ada di counter ini. Oke, coba kita lihat prosesnya. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya dari kedainya. Nah, abangnya ini sedang membuat pesanan saya. Nah, di sini juga terlihat menu-menunya. Nah, kayak ini teman-teman. Nah, oke. Semoga kita lihat ya kayak apa nih. Pertama, masukkan susu ya itu ya. Susu ya, susu kental manis. Oke. Di sini teman-teman juga bisa request untuk kemanisan ya. Jadi, jika teman-teman nggak suka manis, bisa gulanya dikurangin gitu. Jadi, bisa lesuka. Sehari ini bisa laku berapa, Bang? Rata-rata? Rata-rata, sekarang 50 sampai 100 cup. Oh, 50 sampai 100 cup. Di sini ada cabang lain atau apa? Selain di sini? Ada. Di daerah mana? Di GCC. Di GCC. GCC berarti itu? Di daerah lemah abang. Oh, lemah abang. Jadi, teman-teman, jika mau beli di sini, apa? Di Taiti ini, teman-teman tidak harus datang ke Cifes. Tapi di GCC juga ada cabangnya. Nah, ini minumannya udah mau jadi. Tinggal dikocok-kocok nih, kalau nggak salah ya. Nah, ini proses shaking ya. Shaking dari minumannya tadi. Jadi, nggak perlu di-blend. Ini cukup di-shake aja. Tapi, teman-teman, misalnya request di-blend pun bisa. Tapi, kalau saya, kalau matcha kayak gini, cocoknya emang di-shake. Nah, ini dikasih es. Terus, itu, teman-teman, ditambah susu juga. Ini susunya susu kemasan, susu murni. Nah, ini saya request-nya pakai wipe cream ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, misalnya nggak suka wipe cream pun nggak apa-apa gitu loh. Nah, di sini, karena saya suka banget sama wipe cream, makanya saya request menggunakan wipe cream-nya gitu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Setelah dikasih wipe cream ini, teman-teman, ini dikasih perisa atau silp tambahan biar terkesan rasanya semakin kuat dan lebih enak ya gitu. Nah, ini menunya sebenarnya jadi. Jadi, ayo kita coba, apa ya, rasakan gitu, review gimana, apa, matcha-nya ini. Terus, teman-teman, karena tadi infonya yang menu Blue Ocean itu merupakan salah satu bestseller yang ada di counter ini. Nah, saya coba pesen satu lagi ya. Oke, kita lihat lagi prosesnya. Jika tidak, dengan minuman yang tadi, tanya ini ditambah seperti jeruk-jeruk ya, biar lebih segar. Nah. Seperti ini ya. Ini sirupnya ya? Oh, sirup dari Blue Ocean. Ini rasanya cenderung manis atau gimana, Bang? Iya, rasa segar. Segar? Soda. Oh, soda. Terus itu apa itu? Soda. Oh, ini sodanya. Jadi itu manis, dikasih perisa soda juga ya? Iya. Menarik kan ini? Kelihatan segar banget. Di sini ada yang itu biji kemangi ya? Iya. Wah, mantep nih. Segar-segar. Menu ini cocok digunakan untuk teman-teman jika sedang puasa. Buat buka puasa, ini merupakan salah satu menu yang cukup bisa diandalkan ya. Nah, ini teman-teman yang saya pesan tadi ya. Nah, ini green green-nya. Kita coba rasakan dulu. Nah, ini kalau sebiasa saya minum petaiti, tadi ini kita aduk dulu. Terus kita coba wet green-nya dulu ya. Rasanya, teman-teman, ini cukupin, maaf. Apa, wet green-nya terasa juga. Terus yang topping-nya yang warna coklat ini tadi, yang perlukan rasa juga. Cukup lah, rasanya nggak terlalu berlebihan ya. Jadi ini rekomendasi banget sih. Terus ini, rasa green-nya itu kerasa banget, teman-teman. Jadi, teman-teman dengan harga Rp 10.000, nggak perlu khawatir. Karena ini menurut saya harganya cukup murah banget. Ya, dengan Rp 10.000, teman-teman bisa menikmati green-nya ini dengan porsinya segini ya, teman-teman. Coba lihat nih. Hmm, gede banget. Jadi, teman-teman cukup lah ngerasain minuman ini. Jadi, nggak terlalu, apa ya, nggak kurang banget juga. Porsinya juga pas, malah cenderung gede, bumbu. Jadi, teman-teman nggak usah takut, kayak kekurangan porsi ya. Ini porsinya pas, malah cukup berbihan sih. Dan ini dengan harga Rp 10.000, teman-teman dapat menikmati minuman ini. Nah, kita lanjut coba lagi review yang selanjutnya ya. Ini namanya Blue Ocean. Ini harganya sama, Rp 10.000 juga. Seperti ini, terus secara minumnya, ini kita harus shake dulu, pocok. Nah, kita coba lihat ya. Coba tengok lagi. Nah, dengan harga Rp 10.000 juga, kita bisa menikmati Blue Ocean. Nah, ini masih ada yang kurang nyambut. Kita coba lagi. Nah, rasanya seger banget, teman-teman. Tapi, teman-teman, ini cocok banget menunya buat buka kuasa ya. Bayangin, teman-teman seharian kuasa, udah nahan haus. Nah, teman-teman cocoknya minum kayak gini ya, seger-seger ya. Dan ini rekomendasi banget, rasa sodanya juga pas. Terus, rasa jeruknya, tambah rasa jeruknya ini, jadi kelihatan lebih seger banget rasanya. Nah, ini teman-teman. Bayangin ya, kita bisa merasakan dua minuman sekaligus ini. Dan ini menu ini cocok-cok, recommended banget buat buka kuasa. Nah, menin kuasa, teman-teman, selama Jidupan Ramadhan ini. Oke, sekian review dari saya ya. Nah, nanti saya juga akan berkunjung di salah satu tempat. Nah, makanan juga sih. Jangan lupa tonton terus channel ini. Dengan cara klik like, subscribe, dan komen. Agar teman-teman dapat informasi menarik lainnya di sekitar kuliner maupun vlog travel dan lain-lain. Terima kasih. sub indo by broth3rmax